Pulau Lombok selalu menyajikan keindahan dan persona alamnya. Pulau Seribu Masjid ini tengah berkembang menjadi salah satu tujuan wisata populer dan halal di Indonesia. Salah satu wilayah yang sedang mengembangkan potensi wisatanya di Lombok adalah Saribaye. Desa Saribaye terletak di timur kota Mataram berjarak sekitar 4 km dari pusat kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, desa ini memiliki luas 1,7 km persegi dengan jumlah 618 kepala keluarga. Berkat wilayahnya yang sebagian besar merupakan hamparan sawah dan luas dengan ekosistem yang alami, Saribaye berpotensi menjadi tujuan utama ekowisata dan wisata halal. Salah satunya yang berkembang adalah Kebun Irup. Tak jauh dari jalan desa Saribaye, Kebun Irup menempati wilayah seluas 64 are atau setengah hektare lebih. Dalam bahasa sasak, kebun berarti kebun dan irup berarti hidup. Jadi, Kebun Irup merupakan konsep kebun ekowisata berbasis spiritual sekaligus edukasi yang menyajikan pertanian organik bagi keluarga dan anak-anak. Wisatawan yang berkunjung ke Kebun Irup ini bisa memilih tiga program yang ada, yaitu Family Camp, Edu Camp, ataupun program Petualangan Cilik. Pada kedepannya saya ingin punya pertanian alamiah yang benar-benar idealis di situ. Spiritualnya ada ketika orang masuk ke situ, kalau cewek menghormati batu itu sebenarnya penyaruh. Tanaman, perubah itu sebenarnya harus kita menghormati ketika kita masuk ke kawasan, kita harus menghormati dengan cara apa. Salah satunya kita tidak meropok, kalau wanita mungkin kita tutup, apa namanya, ditutupnya kita tutup pakai biaya sarung atau apapun, dan kita berkatain dengan baik, dan apapun perbuatan tiga laku kita, kita lakukan dengan baik. Karena dengan kita menghormati mereka, doa dari batu, doa dari tanaman, yang kita tanam itu akan memberikan barukah ketika kita mengkonsumsinya. Di Kebun Irup, pengunjung bisa menikmati keindahan alam yang sealami mungkin. Sebab konsep awal berdirinya kebun ini adalah meminimalisir penggunaan bahan dari luar kebun. Tumbuhan seperti kacang panjang, cabai, ketela pohon, dan rambat, semua ditanam dengan metode organik. Seperti juga pada kegiatan makan bersama, ikan yang dimakan merupakan hasil tangkapan kolam organik yang berada di wilayah kebun. Ikan dengan jenis nila ini tumbuh besar hanya dengan memakan tumbuhan yang berada di sekitar kolam, seperti daun talas. Cara mengolah masakannya pun dijamin halal, sebab para pengolah masakannya merupakan penduduk sekitar Saribaye yang diberdayakan. Selain itu, kebun iruk masih memiliki potensi lain seperti sumber mata air River Tubi di sungai Janggok, dan air terjin pelas yang lokasinya persis di sisi barat kebun. Karena menjadi banyak tamu yang datang, secara otomatis masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya, baik dari sisi jualannya, dagang, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah Saribaye semakin dikenal oleh publik Lombok Barat khususnya dan Nusa Tenggara Barat. Kemberadaan kebun iruk menjadi mutiara tersendiri bagi desa Saribaye dan Lombok. Potensi ekowisata dengan format edukasi kepada anak-anak ini pun bisa berkembang menjadi salah satu objek tujuan wisata. Apalagi jika syarat perda NTB nomor 2 tahun 2016 tentang parwisata halal telah terlengkapi, bukan tidak mungkin jika kebun iruk dan desa Saribaye akan menjadi tujuan utama wisata halal di Pulau Lombok.